Patah yang kedua kali Tapi patah untuk kali ini masih bisa terobati Mungkin karena patah kali ini Sang pintu hati masih mengintip sang tamu Yang terlalu sopan mengetuk pintu hati Tapi untuk patah kali ini Sang pemilik hati lebih banyak belajar Siapa yang pantas untuk mensinggahi dan menempati Sebenarnya ini yang pemilik hati takuti Ketika kau sudah memulai membuka pintu hati Maka kau juga harus tahu Siapa tamu yang kau datangi dan temui Tapi kau tidak seperti itu Malah kau mengintip melalui jendela hati Dan kau mulai menyapanya Tanpa tahu dia akan memberikan berita baik atau buruk Akhirnya ketakutan itu terjadi Sedikit kau membuka hati Atau melihatnya dari jendela saja Dengan orang yang kurang tepat Bahkan tak kau kenali Maka kau akan tahu konsekuensinya Yaitu patah yang kedua kali Sehingga kau ada rasa trauma Untuk membuka hati lagi Ternyata penantian panjangku berakhir seperti ini Aku tak akan bisa memaksamu Tak apa Ini menjadi pelajaran berharga bagiku Terima kasih Sudah datang bertamu dan Mengisinkan Untuk mengenalmu Kau tak selamanya buruk di kehidupanku Karena kau Masih meninggalkan hal baik Dari aku yang mulai mengikhlaskanmu Sampai bertemu di lain waktu Terima kasih